Tabiat Umi Latifah, kepala SD di Menganti Gresik, yang siswinya berinisial SA, buta diduga matanya dicolok tusuk bakso oleh temannya, menjadi sorotan. Sikap Umi Latifah sempat membuat keluarga SA kecewa, karena dinilai tidak ada niat baik untuk menyelesaikan masalah ini. Samsul Arief, ayah korban SA, mengatakan sejak awal Umi Latifah tidak bisa diajak berkomunikasi baik-baik. Samsul sampai ingin ada sanksi dari dispendik kepada Umi karena tidak kooperatif. Samsul mengaku sejak kejadian itu, kepala sekolah Umi Latifah tak kunjung menjenguk. Sejak di rumah hingga dirujuk ke rumah sakit berkali-kali, ia mengaku hanya guru saja yang datang untuk menjenguk. Termasuk ketika Samsul mendatang di sekolah meminta rekaman CCTV untuk mencari keberadaan pelaku pemalakan di sekolah yang berujung mata anaknya buta karena dicolok tusuk bakso. Saat itu Samsul dipersulit, hingga akhirnya Samsul melaporkan peristiwa ini ke Mapolres Gresik. Tim penyindik dari unit PPA Satreskrim Polres Gresik datang ke sekolah melakukan penyelidikan, termasuk meminta keterangan dari kepala sekolah dan keluarga korban. Begitu juga dinas pendidikan Kabupaten Gresik. Sementara itu, kepala sekolah SD 236 Gresik, Umi Latifah, enggan merespon selesai ditemui di sekolah. Umi langsung berjalan menghindari awak media. Seketika itu, ia berhenti dan mengacungkan jari dan menegaskan bahwa ia punya hak untuk tidak berbicara. Setelah itu, Umi langsung menutup pintu kaca ruang kepala sekolah. Sementara itu, Umi dan wali kelas SA sudah dimintai keterangan oleh penyidik PPA Satreskrim Polres Gresik. Kepala sekolah tempat SA belajar dalam pemeriksaan tersebut tidak mengetahui persis kejadian tersebut termasuk wali kelas. Guna menggali keterangan lebih dalam terkait peristiwa yang menyebabkan mata kanan SA buta permanen karena dicolok tusuk mentol, unit PPA Satreskrim Polres Gresik kembali mendatangi sekolah. Pihaknya juga sudah mengamankan rekaman CCTV di sekolah.